Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini suasana sore hari kita up saya makan dulu kandang rusak ya belum dipetulung tanah belum ada biaya lagi ngasih makan sekarang kanduan kalkun satu jantan tiga ketima yang satu lagi yang meram untuk entoknya dua juan satu pesantan tampak direk segini ada lima dan kampungnya ada lima belas induan sama tiga jantan yang dalam satu pergi dari kandang dari kandang ini turunan ya turunan bangkok sama ayam kampung ini telur dari induan yang tentok nah kali ini kecilnya umur dua mingguan kayaknya dua mingguan white bolland lebih mengerangi telurnya satu karena dia diajar sama kunjungan ayam kampung 10 ekor ini kondisi baru baru apa ya terang-menerang ya soalnya kemarin-kemarin hujan jadi agak basah tanahnya ini tanggal 31 eh kok 31 tanggal 30 Desember ya 2020 hari Rabu sore ini untuk amunisi tahun baru enggak banyak ini cuma ini cuma ada 4 ekor yang mau di keluarkan dari kandang ini bebek ya masih bertelur 10 butir ini habis diangon sudah 29 ekor pangunan nih jadi kasih makan sedikit lalu di keluarkan diangon di sawah tarik makan di sawah ini bahasan kali ini kita mencoba untuk perbandingan antara entok sama ayam kampung yang usianya dua setengah sama satu setengah bulan kebetulan saya punya dua umur yang berbeda tapi ada entok sama ayam kampung ini artinya bisa buat perbandingan dari aja nenek ya nah ini yang sekitih ini ada berapa lima satu dua tiga empat dan yang tadi yang dikurung itu satu kaki ini umur satu setengah bulan satu setengah bulan untuk entok untuk anak entok ini umur satu setengah bulan sudah mau mabung bulu mau tumbuh bulu sayap sedangkan untuk ayam ayam ini umur satu setengah bulan segini belum saya keluarkan karena kalau dikeluarkan dia 99% akan mati karena banyak predator atau banyak indukan yang sangat-sangat tidak suka dengan kehadiran nyawa baru atau peliharaan baru di sini kalau dikeluarkan mungkin mereka akan di amuk alias di amarah alias di apa ya istilahnya ditotoli lah itu bahasanya gelipotan bro atau yang umur dua setengah bulan untuk ayam segini nih saya pas saat dua setengah bulan dia itu tujuh hari lebih awal untuk penetasannya dia umur satu minggu si entoknya umur satu hari yang mana ya itu dua setengah bulan sama dua ekor lainnya satu satu sama yang satunya satunya itu itu yang satunya segini segini dibandingkan dengan segini ini umur dua setengah bulan sama umur dua setengah bulan wah baterainya mau habis bro dua setengah bulan nih perpandingannya dua setengah bulan kalau dijual yang ini 45-50 ribu untuk yang ini mungkin 20-25 ribu war disini yang namanya jolus atau jolus turunan dari bangkok sama ini umur satu setengah bulan untuk ayam kampung sama ini umur satu setengah bulan untuk ayam kampung sama yang lain persis plat di antas satu hari baru di antas tapi yang empatnya sudah saya umbar di sini udah berani saya kalau ayam kampung belum ayam kampung mungkin dua bulanan saya umbar kalau dia kalau ada predator atau yang lebih sesepuh lebih tua dia bisa lari itu belum bisa kalau dijual mungkin disini sepuluh ribu sampai lima belas ribu wakunya itu segini umur satu satu setengah bulan satu setengah bulan satu setengah bulan bisa sampai dua puluh lima sampai 30 ribu untuk yang itu pembahasan kali ini mengenai umur ya umur dua setengah bulan sama satu setengah bulan peternak itu beda-beda ya kesukaannya ada yang lebih suka epok ada yang lebih suka ayam ada yang enggak suka dua-duanya kalau saya lebih dominan ke empat ya kalau untuk pembesaran tetap besar tapi makanya juga banyak kalau ayam makanya sedikit lama besar itu sama saja sih sama saja eh sama saja perawatannya juga sama saja tapi kan kalau saya ngambilnya kalau entok pasarannya turun yang pasaran nya naik ya kita jual ayam dan kalau ayam pasaran nya turun untuk pasaran nya naik ya kita jual entok jadi enggak enggak waktu pas turun kita drop pas naik kita oke jadi koyak kayu ya sama seperti kalkun kalau kalkun pasaran nya continue enggak enggak naik turun ruset pun sebenarnya dia udah turun harganya kalau saya ada ayam ada insok ada kalkun ada bebek itu punya kelebihan masing-masing jadi ketika ayam harganya turun kita bisa jual yang lain enggak saya enggak 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 pelihara tim oleh para lua merah sendok semua enggak sihat nah ni lalu itu lho yang saya jual semua untuk saya untuk redak rumah yang di depan akan isi kandang di sore hari oke terima kasih ya terima kasih dan nonton ini untuk jaga-jaga dua tahun besok untuk menggantikan induan ini jadi saya sistemnya rupi pembesaran penjualan dari induan tidak mengharapkan telur jadi kalau mengharapkan telur tidak nelur-nelur ya rupiah itu oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh